Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik kita mulai praktikum pertama dari mata kuliah sistem operasi. Untuk yang pertama ini tentang proses. Jadi, proses itu apa, kemudian bagaimana cara menjalankan proses, kemudian bagaimana kita menjalankan proses secara program. Jadi, bagaimana kita menjalankan proses dari dalam program. Jadi, memanggil proses dari dalam program kita. Baik, kita bahas dulu yang ini ada intro, kita lewat saja. Ini, ya gimana, enggak berlaku di sini ya. Enggak bisa lihat pakaian juga kan. Terus kehadiran, untuk kehadiran kalian kerjakan saja ininya tugasnya, tugas praktikum. Nanti tiap praktikum ada tugas. Jadi, kalau kalian mengerjakan itu dan mengisi kehadiran di IPB mobile, itu saya anggap hadir. Kemudian untuk keterlambatan, enggak ada, mau makan silahkan. Hasil enggak kelihatan. Terus, oke ini yang 2019. Oke, untuk proporsi nanti ada UTSP dan UASP, kemudian plus tugas. Nanti untuk proporsi mungkin saya banyakin di tugas saja ya. Jadi, kita sepakati saja UTSP 5%, UASP 5%. Jadi, anggap saja kuis besar gitu saja, biar kalian enggak terlalu sepanang untuk mikirin UTSP-UASP. Oke, kemudian tugasnya saya rutinkan 15%. Nanti saya update nih. Oke, kita masuk ke materi ya. Untuk sebelumnya, untuk ini ada pertanyaan dulu atau ada usulan? Jadi, nanti saya besarkan di komponen tugas. Tugasnya susah nggak, Pak? Tugasnya enggak sih, enggak susah. Ini kan paling latihan gini. Di sini di slide ada latihan. Saya jadiin tugas gitu saja. Kalau masih belum jelas, nanya saja di grup. Jadi, santai saja. Oke, kita masuk ke proses. Jadi, proses itu adalah di kuliah sudah kan ya? Atau ada yang belum kuliah, yang ikut K2. Jadi, proses adalah program yang sedang berjalan. Jadi, program itu file biasa, .exe kalau di Windows. Kalau udah dijalankan, ya kalau dari GUI di double-click. Itu berarti udah masuk ke RAM. Terus jadi proses, yaitu dia berjalan. Jadi, proses adalah program yang sedang berjalan. Jadi, program itu pasif, file biasa. Kalau proses, aktif. Jadi, udah berjalan di CPU. Terus, untuk menjalankan program sebagai user, ya bisa dua cara ya. Misalnya, kita ingin menjalankan Firefox, itu bisa pakai command line. Ya, buka shell, ketikan Firefox. Ini yang zaman dulu kayak gitu. Belum ada GUI. Terus, kalau pakai graphical, pakai GUI, ya tinggal di double-click. Double-click di menu, double-click di desktop, atau klik aja di menu. Misalnya, saya ingin jalanin Firefox, bisa dua, dua macam kalau di sini. Gini, tapi jarang banget ya. Ngapain juga pakai ginian. Atau pakai GUI, ini kan basisnya udah GUI. Tinggal cari di menu, Firefox, enter gitu aja. Oke, ini sebagai user. Bisa dua cara. Terus, kenapa kita masih pakai CLI? Karena masih banyak program yang cuma ada di CLI. Ketikan cuma ada fungsinya saja. Karena kalau kita bikin program yang lengkap, plus GUI-nya, kita harus mikirin design, user interface. Kalau nggak mau pusing-pusing design, ya ada di CLI aja. Walaupun di CLI juga ada user interface-nya. Itu bentuknya text. Tapi nggak terlalu serumit GUI. Kalau GUI kan kita harus nambahin kode program untuk interface-nya. Tombolnya apa aja, terus apa. fungsinya lebih banyak. Karena kalau GUI kan kita harus mikirin tuh, letak-letak tombol dan sebagainya. Terus untuk menambah fungsi baru, di GUI harus nambah misalnya Windows baru dan seterusnya. Nah, untuk GUI ini lebih banyak langkahnya. Jadi, mungkin hanya ditampilkan fungsi-fungsi yang banyak dipakai. Misalnya kalau programnya kompleks, fungsi yang kompleks itu biasanya ada di menu yang paling advanced dan seterusnya. Jadi, langkahnya lebih panjang. Kalau di CLI, semua fungsi bisa kita pakai sekompleks apapun, itu kita bisa sambungkan opsinya. Kalau di CLI, jadi cukup satu baris saja untuk perintahnya. Kalau di GUI, fungsi yang kompleks itu biasanya harus klik ini, klik itu, klik ini, habis itu klik apa dan seterusnya. Nah, makanya untuk otomatisasi, otomasi, apa ya istilahnya, untuk otomatisasi di sistem operasi, kita pakai skrip di command line. Jadi, skripnya kita sudah dapat, perintah yang kita inginkan, yaudah, kita jalankan saja. Nah, berupa satu baris, perintah. Kalau pakai GUI, bisa sih pakai makro, tapi harus klik ini, klik itu, klik ini, dan seterusnya. Kalau ukuran layarnya beda, nanti pas nge- tidak juga. Jadi, lebih kompleks kalau GUI, untuk otomatisasi. Ada nih, kalau mau nyoba makro di Windows misalnya, kalian ingin jalanin perintah, apa gitu, kalian malas klik-klik-klik bikin makronya. Kalau CLI, yaudah, perintahnya sudah dapat, yaudah, kita jalanin saja perintah tersebut. Jadi, di CLI, opsinya lebih banyak. Jadi, opsinya lebih banyak nih. Jadi, apa ya, misalnya perintah Firefox, untuk melihat opsinya, pakai manual. Nah, nih, opsinya apa aja. Ada min H, min G, min D, dan seterusnya. Misalnya kalau mau jalanin Firefox, save mode, tambah opsi main, save mode. Mau jalanin Firefox, di private, Firefox main private. Gitu aja sih. Kalau udah nemu perintahnya, tinggal di, simpen di file, jalanin. Nah, ini yang private nih. Ini private tuh bukan. Oke, itu contohnya. Oke, kemudian shell. Nah, shell ada dua macam juga. Shell yang CLI, yang basisnya text, dan shell yang basisnya grafis. Jadi, shell adalah antarmuka pengguna dengan kernel. Kernel ini inti OS-nya, terus pembungkusnya adalah shell. Ya, kayak gini nih. Jadi, kernel inti, shell itu kulitnya. Untuk memakai kernel, kita lewat shell sebagai antarmukanya. terus contoh kernel ada Unix dan Windows, dua ini yang utama di sistem operasi. Nanti Unix ada macam-macam keturunannya, MacOS, Linux, terus berbagai macam vendor punya versinya sendiri. Misalnya IBM punya AX, HP punya HP UX, Oracle, Solaris, apa lagi? Dan seterusnya. Linux ini yang open source nih. Jadi, bisa bebas dipakai. Kalau yang atas ini, walaupun basisnya dari open source juga, Unix ini open source, tapi ini jadi berbayar di sini. Terus kernel yang kedua adalah Windows. Ini yang banyak dipakai nih, Windows NT. Oke, contoh shell, ada yang asli nih, born shell, SH, nama programnya. Kemudian born again shell, dash, ini yang versi kedua, lahir kembali. Kemudian ada yang lain, ada Z shell, Windows power shell, terus shell yang grafis juga macam-macam. Shell grafis, kalau di Windows nggak ada pilihan ya, cuma namanya apa ya? Ya, Windows aja. Kalau di Linux itu, shell untuk grafisnya macam-macam. Ada genom, ada KDE, ada XFCE, XFCE. Ini yang saya pakai nih, XFCE. Nah, nih yang logonya tikus nih. Jadi, di Linux kita bisa milih macam-macam nih tampilannya. Mau pakai KDE bisa, genom bisa, mau yang ringan juga bisa. Kalau di Windows kan cuma satu aja. Paling cuma bisa ganti-ganti tema. Di sampai mana? Sini ya. Oke, ini yang shell berbasis text, terus ada shell berbasis grafis. Kita nyebutnya sama, shell. Jadi untuk mengakses kernel. Dari pengguna untuk mengakses kernel. Oke, terus untuk membuat proses, nah, nanti ini sebagai tugas ya. Tugas di praktikum ketiga. Kayak semacam project untuk membuat shell. Ini contoh shell di Linux kayak gini. Nah, nanti kalian bikin program shell sendiri. Jadi, harus bisa menjalankan program, terus menunggu sampai selesai program itu. Kemudian looping aja. Baca input user, terus jalanin programnya, terus tunggu sampai selesai. Ini tugas utama dari shell. Kalau shell yang ini, ini lebih lengkap lagi ini fiturnya. Karena ada fitur untuk programmingnya. Tapi nanti kita bikin shell yang sederhana. Oke, terus prosesnya gimana? Baca aja di bukunya nih. Halaman 116 sampai 118. Nanti sistem call apa saja yang dipakai ada di situ. Kemudian yang kita bahas di praktikum untuk manajemen proses, ada 8 fungsi ini aja. Sistem, exit, exec, fork, wait, post, signal, kill. Ada 8 ini aja. Terus ada di mana? Di pustaka masing-masing ini. STDlib, standard library. Jadi, tiap OS ini pasti ada nih fungsi sistem dan exit. Karena sudah standar di bahasasi di STDlib. Jadi, kalau ada di STDlib, semua OS pasti ada fungsi tersebut. Kemudian Uni STD ini Unix standar. Unix STD. Ini cuma ada di Unix, di Linux. Linux atau MacOS ini cuma ada di sini. Fungsi exec, fork, dan pause. Kalau di Windows itu enggak ada. Kalau Windows namanya Windows.h. Itu nanti beda lagi. Jadi, kalau kalian porting aplikasi di Linux ke Windows, nanti jangan pakai Uni STD.h ini. Harus cari padanannya di Windows. Kalau STDlib sama. Di sistem operasi manapun sama. Ini sudah standar di bahasasi. Terus, fungsi wait di syswait. Ini cuma ada di Linux, di Unix. Kemudian signal dan kill ada di signal.h. Ini juga sama nih. Ini khusus di Unix. Oke, kita bahas yang pertama sistem. Ini STDlib. Jadi, mau di manapun ada nih. Yang bahasa berbasis C juga ada. Python ada sistem. PHP ada sistem. Dan seterusnya. Ini misalnya kalian bikin web PHP yang ingin jalanin program dari dalam PHP-nya. Pakai nih sistem. Ya, bisa dua sih. Sistem atau exec nanti. Gantung pakai yang mana. Misalnya apa ya. Saya pernah bikin aplikasi web PHP terus ingin proses citra. Nah, tinggal panggil exec yang sudah saya buat. Karena kalau bikin pemurusan citra di bahasa PHP lebih lambat. Jadi, saya bikin programnya di bahasa C yang cepat. Nah, tinggal dipanggil dari dalam script PHP. Di Python juga sama. Ada fungsi sistem. Gak percaya. Lihat aja di. Cek aja di. Google nih. PHP, sistem. Nah. Ini untuk menjalankan program yang sudah ada. Sistem kemudian perintahnya dan seterusnya. Oke. Jadi, untuk di bahasa C sama nih sistem. Kemudian langsung perintahnya. Perintahnya apa? Perintah di sini adalah perintah di comment line. Jadi, bukan bukan apa ya. Ya, pokoknya perintah di comment line. Kalau di comment line jalan berarti bisa jalan dengan fungsi sistem. Jadi, tinggal sistem. Kemudian string gitu aja. Gampang. Nah, prosesnya ini adalah fungsi sistem ini akan membuat proses baru. Proses shell. Kemudian setelah itu proses shell-nya akan menjalankan string-nya. Jadi, kayak gini. Bikin shell. kemudian main C comment-nya. Comment yang di atas ini. Dikopi ke sini. Terus, yang comment ini jadi proses baru. Jadi, untuk fungsi sistem ini akan membuat dua proses baru. Jadi, bikin shell dulu. Terus, shell-nya bikin proses anak lagi untuk menjalankan perintahnya. Terus, contohnya kayak gini. Jadi, ini di fungsi main ya. Terus, intinya di sini. Sistem, kemudian perintah yang akan kita jalankan. Gitu aja. Terus, yang put sini cuma komentar aja nih. Untuk running comment, kemudian output dari ps-min-min-4s. Ini nama programnya ps, kemudian opsinya min-min-4s. Kalau opsi pendek, minusnya satu. Ini opsi panjang, minusnya dua. Ini konvensi aja di opsi command line. Terus, kalau udah selesai, cetak, done. Udah selesai. Return 0. Nah, nanti kalau dijalankan, ini program kita namanya system. Terus, dia bikin shell. Nah, shell-nya menjalankan program ps. Jadi, untuk pemanggilan fungsi system, itu akan membuat dua proses baru. Nah, ini cobain aja dulu nih. Udah pada install Linux. Cek, cek. Iya, Pak. Halo, Pak. Oke. Yang belum bisa pakai server di sini. Server R. ini saya pakai yang server aja nih. Untuk mengakomodasi yang belum install Linux. Terus, username-nya kalian pakai name, lowercase, G-nya kecil. Kemudian password-nya pakai name juga. Tapi, 5 digit terakhir. Jadi, 5 digit terakhir kan angka semua tuh. Itu sebagai password. Oke, ini misalnya login-nya kayak gini. Ini pakai name. Nah, kalau saya nggak pakai name, saya pakai nama biasa nih. Terus, masukkan password-nya. Oke, saya bikin sesi baru aja biar sama. Oke, ini RStudio ya. Jadi, konsolnya untuk R. Ini konsol R nih. Jangan salah. Untuk terminal-nya di tab terminal. Ya, command line-nya di tab terminal. Nah, ini. Oke, terus untuk mencoba coding-annya ke menu file, file, kemudian buat file baru new. Terus yang C. Ya, nanti di atas ini. ini window-nya bisa kalian perbesar nih. Di sini ada untuk maximize, ada untuk restore lagi. Oke, terus kita coba kode yang pertama. Ini kalian copy aja. Nggak bisa ya? Di slide show. Ini di GitHub ada, saya lupa linknya. GitHub.com linknya. link. Eh, OS link. Nah, GitHub-nya ini nih. Saya copy aja di add. pake MacOS nggak bisa jalanin Firefox. Firefox-nya ada nggak? Nggak ada. Bilan. Safari ada nyentor. Ada. Mungkin nama perintahnya beda. Yes, MacOS mungkin huruf capital kali F-nya atau gimana. jadi coba dulu di terminal pake tab aja nih. F layer gini saya tab ada nih berarti Firefox. Untuk ngecek ada programnya atau nggak pake which. Firefox itu yang mana sih ada nggak? Kalau saya pake F-nya besar nggak ketemu. Commentnya sama. Yang beda itu nanti programmingnya. Jadi untuk fitur pemergramannya beda. Sistem shutdown ada nggak? Shudown. Kalau di Linux nggak ada shutdown kayaknya. Adanya power off. Power off. Tapi ngapain jalanin pake sistem? Ya, terserah deh. Tapi ini harus sudo nih super user untuk power off. Tadi sampai mana tadi? Ini ya untuk mencoba ini copy aja. Terus ke servernya. Kalau belum install Linux, kalau udah install langsung aja bikin file terus di compile. Ini saya paste di sini dulu. Oke, ini untuk programnya. Jadi, komentarnya ini untuk mencetak aja. Put string, running comment, terus sistem ini berarti nanti bikin proses baru untuk menjalankan PS main-main forest. Ini nama commentnya. terus kalau sudah selesai, cetak, done. Sudah gitu aja. Ini kalau udah di copy ke sini, disimpan, ctrl-s atau lewat menu juga bisa nih, file save. Ya, ctrl-s aja. Terus kasih nama nih. Misalnya system.c Namanya terserah kalian, ini biar gampang ngasih nama, saya kasih nama sesuai dengan topiknya system.c Tapi ini untuk nama terserah. Sudah, terus untuk compile-nya di sini nggak ada compile. Build-nya bisa nggak ya? Bisa. Ini kan untuk RStudio nih. Compile-nya di terminal nih. Bisa pakai gcc atau cc. compiler. Nama ininya kan system.c nih. Nah, gini. Terus output-nya a.out default-nya. Ini ada warning, jadi include-nya nggak kita masukin. Jadi warning. Anggapin aja deh. Yang put ada di standard.io. Terus yang system tadi ada di standard library. Stay delete. Kan lagi ctrl-s. Sudah, di-compile lagi. Terus, yaudah jalanin aja. A.out. A.out. di PS itu untuk mencetak pohon proses. Jadi, yang saya jalanin A.out. Terus, pas berjalan dia membuat proses anak, SH, ini shell. Terus, shell-nya menjalankan proses anak lagi, PS. Jadi, total ada tambahan dua proses untuk menjalankan perintah yang diinginkan. jadi output-nya adalah ini, running command dari program utama. Kemudian, yang berikutnya sampai sini, ini adalah keluaran dari PS main-main forest. Kalau udah selesai, berarti prosesnya selesai, balik lagi ke program utama. Cetak yang terakhir, done. kalau mau jalanin langsung, kayak gini aja, PS, main-main forest. Tapi kan nggak, nggak ada apa-apa, dia langsung jalanin PS saja. Jadi, dari shell, ini shell-nya bash, terus bikin proses, baru namanya PS. Itu aja. Nah, pas dijalankan di dalam program kita, itu dia masuk ke bawahnya A.out ini, X-nya. Terus, saya kasih nama aja ya, CC, system.c, min o, sistem, ini kalau ngasih nama X-nya. Terus, jalanin, nah nih, jadi yang S ini berada di bawah shell baru, berada di bawah program, proses, namanya sistem. Jadi, fungsi sistem, ini intinya adalah menjalankan proses, perintah di sini, tapi dia prosesnya adalah menjalankan, membuat dua proses baru. Jadi, ini kurang efisien untuk fungsi sistem. Tapi, untuk jalanin secara, ya, sekali-kali, ini termasuk paling mudah nih, karena tinggal string-nya aja, string perintah. Sistem, kemudian string perintahnya. itu untuk fungsi sistem. Nah, perintah yang dijalankan, terserah kalian, ini contohnya kan PS Forest nih, untuk memperlihatkan pohon prosesnya. Jadi, sebenarnya saat kita manggil fungsi sistem, itu dia bikin dua proses baru, yaitu shell dan proses yang, program yang ingin kita jalankan. Nah, untuk yang realnya, ini bisa diganti, terserah nih. Misalnya, saya ingin nyetak tanggal, kayak gini, nama perintahnya date. Tapi, harus di-compile lagi nih. Jangan lupa di-save, terus compile ulang. Masih sama nih, running comment, kemudian ini keluaran dari perintah date. Kemudian, ini yang done. yang terakhir. Biar kelihatan. Lagi, nyeta calendar. Ada nggak? Di sini. Nggak ada kayaknya. Coba saya cek dulu ya. Calendar hijriyah, nggak ada. Terus, saya install dulu. iTools. Yes. Aikal. Nah, ini perintah Aikal ada nih, saya cek. Terus, kalau udah ada, berarti ditulis di program. Ini untuk menjalankan program secara programmatik. Di dalam program. Simpen, compile lagi. langsung jalanin kita aja. Biar satu baris. Oke, sekarang tanggal 14, bulan pernama nih, besok. Ya, sekarang juga. Oke, terus, kalau kalian terbiasa, namanya Kal nih. pasti ada nih di sistem Linux nih, ada defaultnya nih. Simpen lagi. Sekarang, 23 Agustus. Oke, ada pertanyaan untuk sistem? Ini, di bahasa pemrograman lain juga ada, karena ini udah standar nih. Jadi, untuk menjalankan program dari dalam program kita. Paling gampang pakai sistem. Tapi, kekurangannya tadi, dia membuat dua proses baru. Kalau kita menjalankan banyak program, itu nanti RAM-nya cepat penuh. Apa nih? Langsung dibuka file sistemnya tanpa pakai terminal. Maksudnya gimana nih? Ijinkan tanya Pak. Iya. Kalau misalnya kita pakai Ubuntu, kan itu kan nge-save-nya kan pakai .c kan? Iya. Nah, nanti kan pas nge-save kan pasti muncul satu file baru tuh. Nah, itu tuh pas di open tuh bisa langsung jalan gak Pak? Script nih? Kalau .c di-compile dulu? Gak bisa langsung jalan? Iya, setelah di-compile kan biasanya kan muncul satu file dulu Pak. Iya. Nah, itu tuh yang kan ada sistem .c ada sistem yang sistem ya. Nah, yang sistem itu kalau dibuka dia bisa ngejalanin shape-nya gak Pak? saya belum nyoba sih. Coba ya. Saya bikin di sini. Coba. Coba. Misalnya saya jalanin program yang kelihatan aja ya. Airfox tadi kan ada. Terus make system. terus jalaninnya dari sini gitu ya. Gak bisa dia. Gak mau. Ini dibatasi di file managernya biasanya. Kalau dulu setahu saya sih bisa. Jadi, saya punya file shell langsung execute. Double click bisa. sekarang gak bisa. Klik kanan. Gak mau dia. Harus lewat terminal terus jalanin. Nah, taruh dia buka Firefox. Beda-beda tergantung ininya file managernya. Ini kan Linux nih file managernya bisa macam-macam nih. Saya pakai tuner nih. kalau di sini gak bisa. Bahkan script shell aja gak bisa jalan dia. Misalnya saya punya script. Ntar mana ya. Ini yang python aja nih. Atau yang ini. Ini gak bisa execute nih. Di sini gak ada pilihannya. kalau saya buka double click kebukanya di editor. Kalau dulu bisa. Klik kanan execute masih bisa. Mungkin sekarang dibatasi untuk keamanan juga sih. Kadang kalau usernya gak tahu dia asal double click ternyata jalan bisa bahaya juga. Gitu. Jadi ini dibatasi di file managernya. kita lanjut aja ya. Sampai mana tadi. Terus ini contoh lain bisa juga pakai fitur tipa ini pipe ini di linux itu kita bisa menyambungkan perintah jadi misalnya hostname untuk mencetak nama komputernya terus ref ini untuk membalik jadi ini pakai karakter pipa pipe ini artinya keluaran dari hostname nanti masuk ke program ref nanti keluarannya akan kebalik gitu aja jadi emoh kalau dibalikin lagi jadi balik lagi ke aslinya gitu ini karakter pipe jadi bisa pakai sistem untuk menjalankan beberapa proses sekaligus pokoknya dia masukannya berupa string oke terus untuk latihan dicoba-coba aja ini ps-min-a untuk mencetak semua proses kalau gak salah tinggal diganti disininya aja ini string aja nih tinggal ganti stringnya kita coba lihat isinya apa kayak gini di ps-min-a untuk mencetak semua proses yang ada di sistemnya dari pid-1 ini OSnya ini kalau dulu namanya init sekarang udah diambil alih oleh sistem D terus sampai pid yang paling terakhir oke terus yang kedua cetak cetak kalender bulan desember nah untuk perintahnya apa harus dicari dulu di kalender bulan desember misalnya kal 12 ternyata ternyata salah ini kalender setahun tapi tahun 12 masehi untuk kalender bulan 12 itu coba lihat manualnya aja kemudian nama perintahnya kalau mungkin yang gak biasa lihat manual agak bingung ya cara bacanya ini sinopsisnya dia ngapain eh bukan sinopsisnya deskripsi ya sinopsisnya ini cara pemakaiannya secara singkat di kal kemudian kalau kita mau bulan desember taruh bulan disini month kemudian tahun jadi harus ada tahunnya nih kalau gak ada tahunnya berarti monthnya nanti dianggapnya sebagai tahun karena yang kurung siku ini opsional bisa ada bisa gak oke intinya untuk kalender bulan desember tahun ini berarti kal 12 2021 eh 12 2021 2021 desember 2021 nah ini tinggal kita tindahkan aja nih kan string perintahnya udah dapet nih jadi pindahin ke sini kal 12 tahun tahun 2021 lupa disimpan terus di compile jalankan oke ngombalnya bisa pakai cc yang panjang nih cc system.c main o system atau bisa pakai make kalau make lebih singkat yang make system ini nama filenya sesuai dengan nama .trinian ya nama file xc terus setelah itu jalanin nah ini jadi running command kemudian ini output dari kalender bulan 12 tahun 2021 terus dan selesai oke itu yang system sekarang kita bahas yang exact nah exact ini lebih apa ya ya agak lebih sulit sih untuk penggunaannya karena masukannya bukan berupa string tapi array dari perintahnya jadi perintah dan opsinya dipisahkan kemudian untuk keuntungannya exact ini lebih efisien karena dia tidak membuat proses baru dia akan menimpa proses lama terus fungsinya ada beberapa jadi ada beberapa fungsi exact ini satu keluarga fungsi ada exact v nanti untuk perintahnya berupa array array perintah plus argumennya kemudian untuk satu lagi exact l berupa list oke untuk contohnya langsung aja nih kalau lihat ininya mungkin agak bingung yang pertama yang exact l ini lengkapnya exact lp jadi p nya ini path jadi path nya dia ngikut pada program utama kalau tidak pakai p berarti kita harus menyertakan path nya oke terus ini ps min-min forest kalau di system langsung aja stringnya kalau di exact harus dipisahkan jadi kayak gini yang ps pertama ini nama prosesnya nah ini terserah nih biasanya sama dengan nama programnya biar gak bingung jadi kalau mau dibedain bisa nih kalau mau iseng jadi ini nama prosesnya nanti kalau di list nama proses yang keluar ini terus yang ps disini nama program nah karena pakai path kita langsung aja nama programnya gak usah yang lengkap gak usah directory lengkapnya kalau directory lengkap harus kayak gini kalau gak pakai path jadi gimana sih nah nih harus jalaninnya slash bin slash ps ini kalau gak pakai path path itu apa sih path itu ya path jadi directory tempat program berada jadi kalau programnya ada disini di path ini ini dipisahkan dengan titik 2 misalnya ps ada di slash bin disini ada kan slash bin berarti untuk menjalankan ps kita bisa langsung nama programnya ps gitu aja gak usah lengkap lokasinya dimana slash bin slash ps nah beda kalau program kita gak ada di path berarti harus lengkap misalnya program kita tadi system ini kan nah gak bisa jalan karena gak ada di path kita harus lengkap bisa pakai path relative jadi titik itu directory sekarang terus nama programnya bisa pakai path absolute jadi lengkap dari awal di home terus usernya saya terus nama programnya system yang gak pakai path jadi harus lengkap pathnya kalau pakai path ada di path programnya langsung nama programnya aja ini di windows juga ada jadi untuk set path itu sekilas tentang path jadi kita pakai yang exec lp karena yang exec itu ada banyak macamnya nih ada exec l ini gak pakai path jadi harus menyertakan pathnya nih di parameter fungsi terus ada exec lp ini pakai path exec li ini pakai environment terus ada exec v exec v exec vp exec vpe oke itu yang keluarga fungsi exec oke jadi gitu ya jadi ini yang list kalau list berarti parameternya di list aja di sebagai parameter fungsi kemudian diakhiri dengan 0 di exec lp yang pertama adalah nama proses kemudian nama programnya kemudian parameter yang programnya nih kalau udah banyak berarti koma lagi dan seterusnya jadi jumlah parameternya ini bervariasi ini sama kayak printf nih parameternya bisa berapapun jadi kalau kita ingin menjelangkan ps main-main forest berarti exec lp ps terus ps lagi terus main-main forest terus 0 oke terus setelah itu setelah di exec exec berarti program utama yang main ini udah ketimpa dengan program ps jadi segmen textnya udah ketimpa ya semuanya semuanya udah ketimpa dengan program ps oleh karena itu yang mencetak done ini gak akan dicetak nih karena di memory programnya udah ditimpa oleh program ps oke ini kita coba dulu yang exec exec ada di sini ya oke saya buat file baru nama exec terus terus untuk include nya saya lengkapi aja nih untuk yang puts itu pakai standar IO kemudian untuk yang exec itu pakai standar unix uni std data lupa disimpen terus make aja make exec nah make exec itu ngapain sih yang ini di bawah nih cc exec.c min o exec kalau pendeknya pakai make aja bikin exec gitu aja terus jalanin nah bedanya dimana disini jadi running comment ini masih masuk program main ini kan timelinenya kan dari baris paling atas nih dicetak running comment kemudian sampai sini nah program main itu udah ketimpa itu kalau disini nama programnya program exec ini image di memory di ram itu udah ditimpa dengan image nya program ps jadi udah pindah ke program ps udah diambil alih yaudah ps jalan ini disini ps jalan kemudian yaudah selesai ps selesai udah selesai karena di program main ini udah ditimpa jadi udah hilang program main ini jadi program ps sorry program exec ini program exec udah jadi ps oleh karena itu saat kita cetak pohon prosesnya gak ada proses baru jadi proses exec itu udah ditimpa jadi proses ps kalau yang aslinya tadi base terus ini exec setelah panggil exec lp jadinya base terus ps itu untuk exec jadi lebih efisien dia tidak membuat proses baru apapun cara kerjanya adalah menimpa proses yang lama dengan image program proses miliknya ini yang exec oke sampai sini ada pertanyaan yang satu proses yang satu program ini ya ini nama proses ini terserah nih terserah ini nama proses terserah ini kalau kalian mau iseng terus ini yang nama file program yang mau kita jalankan kemudian belakang adalah opsinya kalau gak ada opsinya gimana yaudah langsung null aja jadi null ini untuk anda kalau opsi udah berakhir ini terus coba jalanin saya langsung aja oke pakai nah ini nama ini gak gak bisa ya ini tetap ps ya sebentar satu-satu ya make exec udah up to deep gak ada yang berubah exec sekarang gak mau dia sekarang gak mau nah kenapa oke oke saya lihat manual dulu kalau gak salah sih gitu dan exec takutnya kebalik saya jadi jadi ini ini nama file ini gak boleh diganggu gugat jadi tadi saya pakai exec kl ini 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 nama file terus ARG 0 itu nama proses coba saya balik ya kalau gak dicoba juga saya lupa nih cek lagi ini belanin ini tetap PS nih gimana supaya agak lama oke supaya agak lama saya bisa lihat perubahannya karena kalau PS langsung gini kan langsung jalan selesai kan sebentar jadi coba saya pakai slip aja slip dur kemudian slipnya selama menit sorry nih coba coba jalanin dulu mana jalanin oke terus saya cek di laptop eh ada gak disini ya filter oke ini jadi iseng-iseng disini jadi penasaran juga nah ini harusnya dia pause disini karena slip terus untuk melihat proses saya yang mana saya buka terminal baru kemudian laptop user saya nggak bisa deh ini masih bener slip 60 nih jadi gak bisa ngibulin ininya gak bisa ngibulin proses manajernya oke terminal 1 mana tadi disini oke itu ya jadi oh ini masih slip tadi ya ntar coba lagi ya sorry jangan siap penasaran yang ini terminal idein atau sini nggak bisa nih masih slip 60 oke untuk yang airgenol itu nama prosesnya secara teori terserah kalian karena nggak akan ngaruh yang ini nah yang ngaruh tuh ini yang pertama nih jadi ini nama programnya harus ada di harus bisa dijalankan di terminal kalau mau sukses terus ini airgenol ini nama proses ini terserah nih tapi nggak ngaruh juga biasanya sama dengan nama programnya gitu terus ini tuh parameter parameter dari perintahnya misalnya saya ingin slip 60 detik berarti kayak gini kalau pakai sistem langsung aja slip spasi 61 string oke udah cukup main-mainnya ya ada pertanyaan lagi jadi untuk ya itu bedanya nama file sama tadi kan ada slip 1 sama slip 2 saya masih belum paham itu bedanya apa oke jadi ini ya slip yang pertama ini nama file nama program maksudnya nama file nama file yang di yang yang kita ini yang kita yang akan kita jalankan itu filenya ada dimana pak filenya ada dimana pakai which aja which slip gimana sih ini usr bin slip kalau kalian cari di file manager ya usr user bin itu binary nah di directory ini cari aja pasti ada slip slip nah ini slip ini programnya disini jadi yang kita ketikin disitu mesti ada disini ya pak nama iya gampangnya ketikin aja di perintahnya ini berarti ada cuma missing open aja karena harus ada opsinya nama file kenapa nama filenya langsung aja slip karena yang usr bin ini ada di path jadi kita bisa langsung panggil nama filenya aja gak usah lengkap tadi kan bisa ngeceknya di echo dollar path ini ada usr bin user binary oke pak oke yang keduanya itu yang selip yang kedua yang kedua itu nama nama prosesnya ini tuh gak ngaruh kalau kalian otak-atik juga dia tetap jalan itu buat apa tuh pak terusnya muncul di proses manager yang nama prosesnya nih tapi ternyata di proses manager yang ada saya coba sekarang ini gak ngaruh nih dia tetap tahu nama programnya apa terus parameternya apa aja jadi ini gak ngaruh nih kalau kalian dihilangin gimana pak kalau dihilangin string kosong ini jadi gak usah ada langsung ini iya nanti 60 jadi nama nama prosesnya gitu jadi yang dijalanin cuma ps aja nanti oh gitu iya jadi harus tetap ada nama prosesnya biar gak pusing biasanya ini nama namanya sama dengan nama programnya oke terima kasih pak iya gampangnya dua kali itu aja untuk yang eksek oke terus yang eksek vp kalau yang l tadi list parameternya di list di fungsi eksek kalau yang v itu vektor vektor atau karakter string jadi parameternya disimpan di string vektor string array dari string oke ini contohnya kita bikin untuk menjalankan suatu perintah ini ps terus main main forest ini string ini string pisahkan nih jadi tiap ada parameter itu dipisahkan kalau sudah selesai ditandai dengan null nah untuk panggilnya tinggal di eksek vp ini string index kan 0 yaitu ps ini sama terus sisanya adalah yang full ini jadi sama dengan yang eksek lp ini ini ps terus ps main forest 0 tapi lebih enak yang eksek vpin jadi untuk perintahnya bisa kita simpan di array string oke terus contohnya disini tinggal di kopas aja ini eh jadi 2 mainnya eh jadi perintah yang akan kita jalankan itu disimpan di dalam suatu array string di char bintang ini string terus ada arraynya jadi array dari string oke ini nanti kita pakai pas bikin shell dimasukkan dari user kita pecah per spasi simpan ke variable kayak gini kumpulan dari argumen terus jalankan dengan eksek vp ini nama filenya yaitu ps nama programnya terus ini argumen dari program tersebut oke simpan terus compile jalankan ini gak ada bedanya sih sama aja dengan yang eksek lt dari segi keluaran oke nah kok gak ada eksek tuh belum saya simpan yaudah nah ini ini ada dua cara ya eksek lp dan eksek vp untuk membuat shell nanti kita pakai yang eksek vp karena kita mainnya udah di variable jadi yang isi dari fungsi eksek vp ini gak berubah nih jadi di variable rgs 0 dan rgs itu yang eksek oke terus untuk latihan ini sama aja nih jadi ps-a nanti bikin kayak gini ps-a tiap ada parameter tiap ada opsi itu bikin array baru anggota array yang baru kemudian nah ini yang harus nambah nih kalender bulan Juni intahnya kan gini nih kalender Juni itu 6 terus tahun sekarang 2021 berarti stringnya pakai gini kalender untuk argumen ke 0 ini nama programnya kemudian argumen pertama itu bulannya argumen kedua adalah tahun berarti harus nambah anggota dari array-nya bikin string baru nih oke jadi tiap ada spasi itu satu argumen untuk ekseknya ditambahkan lagi oke ini cobain terus jalankan disini itu itu aja untuk materinya ada pertanyaan izin pertanyaan lagi Pak itu tadi yang min A itu maksudnya gimana Pak yang latihan tugas sebentar ini ya jadi jalankan perintah PS min A pakai exec adinya ini kalian coba dulu PS min A itu keluarannya kayak gimana harusnya kayak gini untuk mencetak daftar semua proses kemudian ini kalau langsung di shell nih kemudian kalau di dalam program kita ingin menjalankan PS min A pakai exec saya hapus nih kita ingin menjalankan perintah PS min A tapi argumen ke 0 adalah PS ini nama programnya kemudian argumen pertama adalah min A ini opsi opsi dari program PS terus misalnya kita pakai exec VP ya sekarang exec VP nah exec VP gak bisa langsung nih kita harus bikin variable dulu jadi harap per untuk argumennya argumen dari perintah dipisahkan aja jadi tiap spasi itu jadi satu remember ada spasi nih PTS kemudian na kemudian udah kalau udah selesai akhiri dengan 0 oke tinggal dimasukkan ke exec nih exec VP yang ditadikan sama dengan exec LP nih PTS terus hrgs gitu aja ini yang lengkapnya yang ini nah karena yang argumen ke 0 itu sama dengan nama programnya berarti kita ambil aja nih dari argumen ke 0 nih rgs ke 0 sampai sini berarti program utama dia udah ketimpa dia akan loncat ke program PS oke ini coba jalanin nah udah kayak gini jadi disini gak pakai return 0 juga gak masalah sih karena udah udah ketimpa dia gak akan dijalankan juga yang return 0 nih kalau execnya berhasil tadi kalau execnya gagal berarti dia akan ke bawah execnya gagal berarti nama programnya gak ada di komputer misalnya kita jalanin program yang belum di install itu berarti execnya gagal oke terus contoh yang tadi itu yang parameternya banyak misalnya kalender 2021 disama nih tinggal dipisahkan aja per argumen jadi antisipasi itu berarti satu argumen baru terus ini bulan 6 kemudian argumen tahun 2021 simpel dulu kayak gini kalau panjang lagi ya tambahkan aja di belakang nih jangan lupa 0 0 ini tanda kalau udah berakhir jadi argumennya udah selesai gak ada lagi gitu oke paham pak terima kasih oke oke kalau udah paham berarti langsung aja ke tugasnya tugasnya di lms yang ini tugasnya adalah gampang xxvp yang baru kita bahas terus perintahnya nih url weather ini untuk perkiraan cuaca sih urlnya udah ada belum ya kalau di server udah ada belum ya nanti saya cek dulu ya oke ini udah ada url tinggal di jalanin aja nanti outputnya kayak gini kalau bener nah perkiraan cuaca di Bogor kalau Bogor nih kalau kalian di kota lain ya tinggal disesuaikan ini fontnya kegedean ya coba saya pakai terminal biasa sama kegedean juga itu Bapak yang bikin Bukan gak semua yang dilihat disini saya bikin siapa Bapak yang bikin kan gak saya nemu aja karena menarik jadiin tugas aja oh ini bisa kalian langsung di browser sih juga sama tampilannya di browser kecil tampilannya nah kayak gini nah ini berdasarkan IP ya jadi dia kedetectnya Bekasi ya Bekasi yang dia tampilkan kalau pas disini tadi kedetectnya Bogor ya Bogor eh Bekasi ya ini Bogor Bekasi oke ini perkiraan cuaca nih untuk hari ini nanti hujan di Bogor kalau kalian mau kota kalian sendiri ya tinggal dikasih kotanya misalnya di Solo di Solo gak ada hujan ya gak ada hujan atau bisa pakai yang versi versi 2 versi 2 untuk tampilannya oke itu aja untuk tugasnya jadi yang dikumpulkan .c kalian bikin programnya mana tadi disini tinggal di modif aja sih yang ini jadi nama perintahnya url terus tadi untuk parameternya adalah alamat webnya alamat webnya terserah mau yang lain juga terserah juga yang penting perintahnya url terus kalau kalian tadi tipsnya kalau kotanya yang lain pingin kota yang lain tinggal slash aja slash kemudian nama kotanya misalnya di jember dan cuaca di jember misalnya oke ada pertanyaan untuk tugasnya aman Pak insyaAllah aman ya yang dikumpulkan .c nya jangan x nya oke kalau udah paham sampai sini aja kalau ada pertanyaan silakan di grup WA saya kiri aja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak iya sama-sama terima kasih Pak siapa tuh